Pemirsa target 100 juta rupiah per tahun perolehan zakat, infak, dan sedekah Lazisnu kecamatan Semborong sudah terpenuhi. Para pengurus Lazisnu diminta untuk selalu hadir di tengah masyarakat agar bisa semakin bermanfaat untuk umat. Dan pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam tajam beri tajam berhari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jongpersatutv.co.id. Saya Pia Mediana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam. Dalam setahun sudah terpenuhi bahkan dalam kurun waktu sembilan bulan. Sebagai pengurus Lazisnu Jumber, Gus Fad Faroshit mengajak kepada para anggota Lazisnu untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Seperti yang sudah dilakukan oleh pengurus cabang Sidomekar yang memberikan voucher belanja kepada warga kurang mampu. Termasuk Lazisnu Semborong yang memberikan bantuan ternak kambing kepada warga agar terus dikembangkan sehingga bisa menjadi sumber penghasilan tambahan. Lazisnu juga melakukan penggalangan dana dari warga melalui kaleng yang dititipkan ke rumah-rumah dan setiap bulan diambil oleh petugas. Masyarakat infaksi sedekah di Ranting, Beteng, Beteng sudah berjalan cukup baik dan bahkan memberdayakan warga mereka melalui pemberian voucher bagi masyarakat yang tidak mampu untuk berbelanja di toko-toko atau warung-warung kelontong. Jadi ada dua manfaat, yaitu memberikan bantuan kepada warga kita yang tidak mampu, kemudian juga memberdayakan masyarakat kita, memberdayakan ekonomi masyarakat kita melalui belanja di warung-warung atau toko-toko kecil di warga kita. Itu aja, Gus. Iya, sambung. Terima kasih. Terima kasih.